Intro Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Ghastayyidham dalam berita seputar Indonesia Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada langsung di Katangka, tepatnya di Masjid Nur Sakina, Kota Makassar Masjid Nur Sakina, Kota Makassar menjadi salah satu masjid yang sedang dalam rangka mempersiapkan acara mulut besar Nabi Muhammad SAW Dan seperti yang kita ketahui, sekarang masa pandemi belum usai Tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan buat masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini Melainkan masyarakat sekitar sangat bersemangat dalam hal ini Dan untuk info lebih lanjutnya, saya serahkan kepada sakan saya yang sudah ada langsung berada di dalam masjid Yaitu Rani Syatira Baik, terima kasih Muhammad Al-Ghazali Ilham Saya Rani Syatira melaporkan langsung dari dalam masjid Seperti yang kita lihat sekarang, kondisi di dalam masjid Nur Sakina yang tengah dalam persiapan menyambut acara maulid Nabi Muhammad SAW Ada banyak persiapan acara yang dilakukan dalam menyambut maulid Nabi Muhammad SAW Salah satunya yang bisa kita lihat yaitu persiapan penampilan kosida dari adik-adik TPA Nur Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pelatih kosida dari adik-adik TPA Nur Sakina Selamat malam, Kak Dengan kakak siapa? Nama saya Ririn Syatira Baik, Kak Ririn Kalau boleh tahu, Kak, latihannya ini sudah berlangsung berapa lama? Latihannya itu sudah berlangsung selama sepatan Yang dimulai malam seni Saya ingin bertanya sedikit, Kak Apa saja kendala yang dihadapi selama melatih adik-adik TPA Nur Sakina? Kendalanya itu kan bisa dilihat rata-rata anak asid itu sudah menunjukkan saja Kan sedikit untuk dikasih tahu Misalnya seperti Biasa ada yang menghubung informasi dengan masing-masing tentu Terus yang kedua Biasanya itu keterlambatan dalam latihan Baik, Kak, terima kasih atas waktunya Mungkin sekian yang bisa saya laporkan dari dalam masjid Laporan lainnya saya serahkan ke Nur Wahidah Yang akan melaporkan kondisi lain mengenai acara penyambutan Mulit Nabi Muhammad SAW Terima kasih kepada orang saudara yang telah melakukan secara langsung dalam masjid Saya ingin melakukan di tempat lain Yaitu di tempat bagian konsumsi Seperti yang semua bisa lihat Sudah ada beberapa orang yang menghubungkan konsumsi Untuk persiapan mulit Nabi Muhammad SAW Untuk mengetahui lebih letaknya Saya akan berbincang sedikit dengan ketua bagian diskusi konsumsinya Jadi untuk konsumsi yang akan disediakan itu ada 500 biskue Dan ada 5 baki tumpang, nasi tumpang Untuk isi kue ini itu ada beberapa macam kuenda nasional dan teh kotak Kalau tidak tahu berapa dananya kak ini keluar Kalau untuk dana konsumsi itu kurang lebih 2.800 Terima kasih atas selanjutnya Terima kasih atas selanjutnya Terima kasih atas selanjutnya Dan semoga aktivitas-aktivitas lainnya lekas normal kembali seperti biasanya Demikian yang bisa saya sampaikan Saya Muhammad Al-Ghazalilham Melaporkan langsung dari Masjid Nur Sakina Katangka, Kota Makassar Terima kasih dan sampai jumpa